Masuk ke Islam, nyamar, ya sholat, ya haji, kayak senuk orgronya, tapi gak ada keyakinan di dalamnya. Itu acting, itulah pencitraan. Tentang iman, dasar ya, nanti iman, tauhid, cuma dengan pemahaman yang dalam, gak seperti yang kita hafalkan selama ini. Itu bedanya ulama sama kita. Kita itu kan selama ini seolah-olah ngerti iman itu apa, Islam itu apa, tauhid itu apa. Ya apal sih kita definisinya, tapi kedalamannya kita gak nyampe. Dan beliau-beliau para ulama inilah yang lebih ngerti. Makanya jangan underestimate kalau ada buku-buku yang judulnya iman, judulnya tauhid, judulnya taqwa. Biasanya kalau ada kalimat-kalimat ini kan kita nganggapnya Allah, wis bosen. Tiap hari juga iman, tauhid, iman, Islam, ihsan, apa itu. Wis belenger, kamu merasa wis hafal, wis iso, kayak gitu itu. Apa ya, kita lihat ya, kita masuk ke tema-tema populer ini, tapi lebih dalam. Yang pertama katanya Syekh Arsad, ingatlah esensinya iman itu tasdik, tasdik. Pembenaran dalam hati, selama ini kita menghafalkannya iman itu, keyakinan dalam hati, ikrar dalam lesan, dilaksanakan dalam perbuatan. Iya itu gak salah, cuma esensinya adalah keyakinan dalam hati. Apa ucapan sama perbuatan gak masuk, pak? Boleh masuk, dan sebaiknya memang masuk, seharusnya memang masuk, kalau imannya ingin sempurna. Tapi esensinya tetap keyakinan. Jadi ucapan sama perbuatan itu penyempurna. Tidak esensial. Kenapa? Kenapa gak esensial? Karena orang bisa gak mengucapkan. Kalau pengucapan juga esensial, berarti yang belum mengucapkan belum beriman. Orang bisu gimana? Orang gak isopah, seharap gak bisa ngomong gimana? Anak kecil gimana? Kamu yang gak faseh gimana? Tidak. Kamu boleh mengikratkan. Pengamalan juga begitu. Kalau pengamalan masuk kategori iman, Orang yang gak mampu gimana? Orang yang pinginnya sholat tapi huru ngapal. Fatehahnya gak apal, caranya gak ngerti. Apa kita anggap dia belum beriman? Maka katanya seharasat. Tidak. Iman itu esensinya tasdik. Keyakinan. Yang keyakinan ini dimanifestasikan, disempurnakan oleh kata-kata dan perbuatan. Tidak boleh sebaliknya. Tidak boleh diucapkan dengan kata, dilaksanakan dalam perbuatan, nanti keyakinannya belakangan. Tidak boleh dibalik. Sudah sadat. Sudah, Pak. Yakin benar Allah itu ada. Tidak tahu, Pak. Oh iya, berarti belum beriman. Sudah sholat? Sudah. Diterima gak? Kira-kira sholat itu ketemu siapa? Tidak tahu ya. Biasanya sholat, ya sholat aja. Tidak yakin isinya sholat apa saya juga. Itu berarti imannya gak ada. Esensinya gak ada. Berarti esensinya itu keyakinannya. Jadi, cintanya dulu baru apel, baru WA, baru kirim surat. Gak bisa dibalik. Meskipun kamu apel, kamu kirim surat, kamu mention tiap hari. Tapi sebenarnya gak ada rasa di sini. Oh itu nilainya gak ada. Harus ada isinya dulu. Esensinya dulu. Yakin dulu. Orientalis itu beberapa masuk ke Islam nyamar, ya sholat, ya haji. Kayak senu orgronya. Tapi gak ada keyakinan di dalamnya. Itu acting. Itulah pencitraan. Jadi, kalau kamu bingung pencitraan. Pencitraan adalah kata-kata dan perbuatan tanpa keyakinan. Tidak muncul dari dalam. Jadi, katanya si arsat. Esensi iman itu tasdik. Landasannya apapun nanti adalah pembenaran dalam hati. Nah, itu diingat-ingat. Tanpa ini, semua gak ada nilainya. Dalam Islam. Oke. Jadi, esensinya di hati, operatif dalam kehidupan sehari-hari lewat kata-kata dan perbuatan. Tidak kayak dia mengkritik Muqtazila. Kalau Muqtazila, perbuatan itu amalnya termasuk esensi. Logikanya Muqtazila dibalik. Kalau tadi kan apel, ngirim WA. Kalau gak ada rasa di sini, itu gak ada artinya. Kalau Muqtazila dibalik. Meskipun ada rasa di sini, tapi apel gak. Ngirim WA gak. Titip salam juga gak, itu gak ada artinya. Ya, terserah kamu milih yang mana. Jadi, ada cinta di sini, tanpa WA, tanpa mention, tanpa terjemput, gak apa-apa. Atau gak ada cinta, tapi kamu WA. Kamu mention, kamu terjemput. Kalau Muqtazila, kalau gak ada amalnya, gak ada gunanya iman. Kalau di kita, cintanya dulu, imannya dulu, amalnya itu manifestasi. Amal ini kan bisa iya, bisa enggak tergantung situasi. Tapi kalau keyakinan, harus ada. Enggak boleh enggak. Jadi, ini yang kemarin cuma kita apalkan saja. Pokoknya, iman itu tasdikun bil kolbi, wa ikrorum bilisan, wa amalun biljawari. Itu level tidak setara. Jadi, tasdiknya dulu, setelah itu baru ngukur kata-kata dan perbuatannya. Oke. Itu dasar yang pertama. Terus. Nah, setelah itu, karena ini kita ngambil dari kanjul ma'rifah, yang kita lakukan apa? Takorub. Kalau yakin sudah, ya kita mendekat yang kita yakini. Namanya, takorub. Nanti, dalam teorinya Syekh Arshad, takorub itu ada dua gaya. Ada gaya murid, ada gaya murad. Murid itu dari kita. Nah, aku ingin mendekat ke Allah. Aku ingin akrab sama Allah. Aku ingin jatuh cinta pada Allah. Aku ingin, itu murid namanya. Dari kita. Dari kita. Gerennya dari kita. Terus, kita naik. Semoga upayamu jadi murid, melahirkan murad. Karena kalau tidak melahirkan murad, berarti kamu belum sukses kemuridannya. Murad itu apa? Akhirnya balik. Allah juga menginginkanmu. Kamu ingin pada Allah. Yang kedua, Allah menginginkanmu. Makanya, dalam teorinya Syekh Arshad, makom murad ini lebih tinggi daripada makom murid. Cuma, kita jangan GR bahwa, sekarang saya sudah murad, Pak. Tidak cuma murid. Kalau kamu ngomong gitu, berarti belum. Berarti masih murid. Ya, tidak apa-apa. Kamu merasa masih murid. Semoga sampai ke murad. Murid itu semacam makom yang kita usahakan. Kalau murad itu kayak akhwal dikasih oleh Allah. Jadi, kita mendekat ke Allah, ya itu kan kayak bunyinya hadis. Katanya Allah, kalau engkau mendekat selangkah, aku mendekat dua langkah. Sepuluh langkah. Seratus langkah. Ketika murid jadi murid kamu sukses, pasti kamu akan jadi murad. Kalau kamu mencintai Allah, Allah jauh lebih cinta padamu, percayalah. Tapi kalau kamu tidak cinta, ya Allah bukan tidak cinta, menumbuh cintamu. Ya, karena cintanya Allah itu sejati. Tidak mungkin Allah sempat tidak cinta padamu. Hanya engkau yang tidak tahu kalau dicintai oleh Allah. Oke, jadi dekat dengan Allah berdasarkan usaha kita. Itu takorub jenis pertama. Atau dekat dengan Allah, karena Allah sendiri yang menginginkan kita dekat dengannya. Makom yang kedua namanya murad. Yang pertama namanya murid. Usahakan kita nyampe ke makom kedua. Kalau kita bisa nyampe ke makom kedua, kemungkinan-kemungkinan untuk naik level lebih tinggi itu bisa terjadi. Tapi kalau tidak, ya kita berusahalah terus agar Allah punya kehendak untuk dekat dengan dirimu. Nah itu takorub. Jadi kita muhasabah terus. Kita cek diri kita terus. Ini Allah sudah dekat apa belum ya. Kalau Allah belum dekat, itu bukan karena Allah tidak mau mendekat. Tapi kamu sendiri yang menjauh dari Allah. Ya untung kalau itu sayang sama kita. Kalau tidak sudah di-prek sejak lama kamu. Allah mendekat-dekat terus. Tapi kamu menjauh-jauh terus. Yuk, contohnya menjauh itu banyak. Kamu sendiri yang ngerti. Segala yang kamu lakukan, yang sekiranya Allah itu tidak suka, tidak berkenan. Kita kan sudah tahu. Tapi kadang-kadang ya ditabrak. Oke, saya tidak perlu sebut satu-satu. Kalau urusan yang jelek-jelek, kalian lebih ahli. Ya, tidak usah dikasih contohnya. Jadi, tak korup ya. Dekat-dekat. Oke. Ilmu sudah nyampe sebenarnya. Kalau sekedar untuk ini. Cuma tidak operatif. Jadi, belum jadi ilmu yang sejati. Sampai jumpa di video selanjutnya.